Pemerintah Kota Tegal bersama petugas tim pengendali inflasi Kota Tegal, Jawa Tengah melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional. Dalam sidak ini petugas menemukan sejumlah makanan yang terkontaminasi bahan pengawet. Untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran jelang lebaran, pemerintah Kota Tegal bersama petugas tim pengendali inflasi Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis Siang melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional, salah satunya di pasar pagi Kota Tegal. Petugas mendatangi sejumlah pedagang seperti pedagang cabai, sembako, serta pedagang daging. Dari sidak tersebut petugas belum menemukan kenaikan harga yang signifikan dan sejumlah harga kebutuhan pokok masih tergolong stabil. Sementara itu dalam sidak pasar ini petugas menemukan sejumlah makanan seafood yang sudah terkontaminasi bahan pengawet, yakni cumi. Hal ini diketahui setelah petugas melakukan pengecekan sampel cumi tersebut. Masyarakat saya kira tenang dan penurunan ini walaupun mungkin masih ada sedikit data saya, tetapi memang untuk bisa menstabilkan dari kondisi sebelumnya yang sangat tinggi, untuk menurutkan kembali ke harga-harga yang sesuai dengan HMP memang harus kita ikut dan kawan-kawan ini sudah siap. Terus tadi kita juga menurunkan kawan-kawan dari laboratorium kesehatan, temukan ada dua jenis makanan yang terkontaminasi. Selain melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional, pemerintah kota Tegal bersama petugas tim pengendali infansi kota Tegal juga melakukan sidak di sejumlah pasar modern yang ada di kota Tegal. Aku Supramono, Sumarang TV